Bahwa seluruh Jawa Barat meluruh tilu kasus jeng anu patali informasi hoaks atau warat warta bohong di tilu kabupaten jeng kota di sekolah Jawa Barat di Namprona tepik lagi perak-perakan ngungkulan etapannya limpa ngante kerem mejehna di Paju Media sosial jadi salah seiji metode kampanye di Nampilkada 2024 tapi masih ayawaya menggunakan media sosial kerenya membarkan warta bohong atau hoaks anu sifatna fitnah turta ngadu domba Ayana bahwa seluruh Jawa Barat meluruh kasus mebarna warta bohong atau hoaks di tilu kabupaten jeng kota nyaita kota Depok, kota Sukabumi, serta kabupaten Bandung Barat Ceketua Bawah seluruh Jawa Barat Zaki Muhammad Zamzam pihak nanyorang koordinasi jeng kominfo etawartahok sangkan ulah tepikadi publikasi kendai perak-perakan ngungkulan panjalin panganage kerem mejehna di Paju Upama patali jeng pidana undang-undang pemilihan etak kasus teh bakal ditulukan ke Sentra Gakumdu tapi upamaya unsur pidana umum etak kasus teh bakal ditulukan ke pihak kepolisian Tadi saya sampaikan ada tiga kasus di kota Depok berkaitan dengan informasi hoaks kemudian di kota Sukabumi dan di kabupaten Bandung Barat tentu kontennya semua itu sudah diteruskan kepada Bawah CRI itu bahwasi lagi berkaitan dengan kominfo untuk men-take-down tapi tentu dengan di-take-downnya konten tersebut tidak menghilangkan pada proses penanganan itu yang sedang terjadi kabupaten Sejerundingkitu Cekadis Kominfo Jawa Barat Ika Mardiah Jabar Saberhuk senampa 254 laporan Warta Bohong nyata 170 tilu isu pemilu 18 isu pilkada serta genepuluh tilu isu politik secara umum pihak nanyorang verifikasi turta koordinasi yang dilakonanku Kementerian Kominfo sangkan hentu dipublikasi kendai Panalinga Anage dilakonan kamedia sosial milik ASN secara parsial samalah ngelai postingan Paslon Anu Makalangan Dina Pilkada G di Pahing kami manto dari 1 Januari ya sampai 4 Oktober kemarin yang masuk ke JSA itu ada 254 isu dengan rincian 173 isu yang terkait dengan pemilu 18 isu pilkada dan 63 isu politik secara umum seperti itu kalau dari sisi kami kami verifikasi kemudian kami publikasi ya dan tentunya juga ini terhubung juga dengan Kementerian Kominfo biasanya Kementerian Kominfo juga ngambil juga hasil-hasil verifikasi dari Jabar Saberhuk untuk kemudian diumumkan juga dan di takedown gitu minang kata mereka akan memaksimalkan ketaknya ngelar black campaign ngaliwatan media sosial bawah seluruh Jawa Barat nyorang sosialisasi ke tim kampanye pasangan calon media masa mahasiswa turta warga Budi Hartati, Bandung TV selamat menikmati